Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur dibunuh suami kekasihnya. Pasalnya pelaku marah karena korban juga sering meminta uang kepada istrinya. Mohamad Hirul ditemukan begambang di sungai desa Bulojuran, Lor, Probolinggo, Jawa Timur. Pada tubuh warga desa setempat ini ditemukan luka sayatan di leher. Pelaku merupakan teman korban yang sakit hati karena istrinya menjalin asmara dengan korban dan sering meminta uang. Mohamad Atik kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak korban bersilaturahim ke seorang kiai di Jember. Dalam perjalanan korban dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dendam daripada si tersangka karena mendapat pengakuan dari istrinya bahwa istrinya ini ada hubungan khusus dengan korban dan terindikasi bahwa istrinya juga diperas oleh para korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!